Dari Roma, Italia, kita kembali menuju ke tanah air. Dari Jakarta, Saudara, mulai hari ini, Anda warga ibu kota Jakarta bisa menikmati wisata di Balai Kota Jakarta. Di sini warga tidak dipungut biaya untuk masuk alias gratis, dan pengunjung juga disuguhi oleh wisata sejarah hingga wisata kuliner khas Betawi. Pemandangan berbeda nampak di gedung Balai Kota pada Sabtu siang ini. Jika di hari biasa, Balai Kota dipenuhi aktivitas pegawai Pemprov DKI Jakarta, kali ini justru dipadati oleh warga. Ya, dalam kesempatan kali ini warga nampak antusias menanti peresmian wisata Balai Kota yang mulai hari ini akan dibuka untuk umum mulai dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Nantinya seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati wisata Balai Kota ini setiap hari Sabtu dan Minggu tanpa dipungut biaya alias gratis. Beragam kegiatan juga bisa dilakukan di sini. Mulai dari wisata sejarah, belanja pakaian hingga kerajinan, dan mencicipi kuliner asli Betawi. Seperti bir pelotok, dodol Betawi hingga kue bangkit. Kebanyakan kan anak muda sekarang gak tahu ya makanan-makanan dulu ya Betawi, jadi mungkin nanti bisa tahu anak-anak muda sekarang. Ada pula kerak telur dan asinan Betawi yang tidak boleh Anda lewatkan. Ini rasanya enak karena terbuat dari gula merah, kelapa, dan juga tepung beras. Sekolastika Silvia dan Agus Woto melaporkan dari Jakarta. Ya saudara liputan dari wisata Balai Kota tadi mengakhiri jumpa kita di Liputan Amsiang hari ini. Terima kasih yang Anda sudah bergabung bersama kami. Saya Wandra Putra Mahendra, selamat berakhir pekan.